Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 13 November 2023 bersama Pastor Alusius Wilar dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil edisi tanggal 13 November 2023 yang dikutip dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari, dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Frisjus yang terkasih, Jika ada seorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimana jika lebih dari tujuh kali dalam sehari? Apakah pengampunan itu ada batasnya? Ada satu pengalaman konkret, ketika ada seorang datang bercerita, dan kelihatannya dia sungguh sangat sakit hati dan marah. Dia mengatakan bahwa dia marah, ada orang yang terus saja menyakiti dia. Dan bahkan sampai-sampai ia mengatakan, bahwa dia tidak akan mengampuni orang itu sampai mati. Injilukas mencatat bahwa setiap orang Kristen wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun. Jika seseorang berbuat salah dan minta ampun, bahkan sampai tujuh kali sehari, maka tujuh kali juga harus mengampuni. Jika lebih dari tujuh kali, Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari tujuh kali. Angka tujuh bukanlah angka harafiah yang dipahami sebagai batas pengampunan. Angka tersebut ingin mengajarkan, bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka. Tugas berat ini direspons oleh para murid dengan meminta, agar Tuhan menambahkan atau menguatkan iman mereka, supaya mereka bisa melakukan tugas berat itu. Dan Yesus menjawab, Jika memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung. Iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Kebesaran kasih setianya adalah memberi teladan, bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Hal ini seperti sesuatu yang mustahil, terus disakiti, dan terus mengampuni. Ini tugas yang sangat berat. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar, dan terus-menerus mengasihi. Seolah-olah membiarkan diri untuk terus disakiti. Tetapi inilah yang diminta Tuhan untuk dijalankan. Orang yang beriman pada pengampunan Kristus, akan semakin memahami anugerah pengampunan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dengan demikian, pertumbuhan imannya akan terus terjadi. Bukti beriman kepada Kristus, adalah kemampuan untuk mengampuni orang, yang bersalah dan menyakiti kita. C.S. Lewis mengatakan, bahwa menjadi seorang Kristen, berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu. Tuhan pengampun, ampunilah kami seperti kami juga, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Senin 13 November 2023. Terima kasih kepada Pastor Alusius Wilar untuk kerenungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice, edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam. Fresh Juice dan salam. Terima kasih. Terima kasih telah menonton